Sepanjang tahun 2022, Polsek Kumpih Ulu berhasil mengungkap puluhan kejadian tindak bidana seperti curat, pengeroyokan, dan lainnya. Bihak Kepolisian Kumpih Ulu menyebut jika perkara kasus di tahun 2022 ini menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya. Kepolisian sektor Kumpih Ulu sepanjang tahun 2022 ini berhasil mengungkap puluhan kasus perkara tindak bidana. Ibda Heri Pratama Putra Kanit Reskrim Polsek Kumpih Ulu menyampaikan, di tahun 2022 ini berhasil menangganti 27 kasus perkara yang telah masuk, dan sebanyak 31 perkara sudah diselesaikan dengan persentase 114,81 persen. Jika dibandingkan tahun 2021 lalu mengalami penurunan, Dari 27 perkara yang masuk seperti 5 kasus curat, 2 kasus aniaya ringan, 3 kasus pengeroyokan, 1 kasus perbuatan cabul, 1 kasus KDRT, 2 kasus permainan judi, 5 kasus penggelapan, 4 kasus pencurian, dan kasus-kasus lainnya, dan sebagian besar kasus sudah berhasil diselesaikan. Dari 5 kasus pencurian, ada 9 kasus curat, 1 kasus kesalahan seksual, selama tahun 2022 menurunnya, agak menurunnya. Sementara menurut kepolisian wilayah hukum Polsek Kumpih Ulu, terdapat satu desa yang rawan gangguan kamtip mas, yakni desa Kasangpuda. Guna antisipasi pihaknya selalu meningkatkan patroli untuk mencegah tindak kejahatan, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman di tengah kegiatan masyarakat, sehingga tercipta situasi kamtip mas kondusif di wilayah hukum Polsek Kumpih Ulu. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.